Halo guys, hari ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan melihat beberapa sudut kota Toyohashi di Jepang. Saya kesini dalam rangka mengikuti konferensi internasional Icaikta 2022, join conference dengan Toyohashi University of Technology atau TUT. Saya menginap di Hotel Asosia Toyohashi ini. Yang terletak di seberang stasiun kereta api. Ini dari sini ya, kita lihat dulu ya persimpangan ini. Oke, saya mau jalan-jalan ke mana nih ya? Ke arah sana atau ke arah sini nih? Oke guys ya, kita lihat dulu nih. Mau ke mana arah saya. Oke guys, kita jalan-jalan ke arah sini aja dulu ya. Pagi ini belum terlalu rame ya. Orang Jepang itu baru memulai aktivitas itu setelah jam 7 ya. Jadi belum banyak nih kendaraan yang lewat di sini. Tapi anak-anak sekolah sudah berangkat ke sekolah. Nah, ini ada pelajar Jepang yang sedang berjalan ke sekolah. Nah, ke arah sana tuh. Mana tuh ya? Oke, harus di situ. Di kota Tehashi ini terdapat bermacam-macam jenis transportasi umum. Nah, kita lihat adalah krem listrik ini. Itu krem listrik. Jalan pedestarian ini tidak hanya digunakan oleh kejalan kaki ya, tapi juga untuk pengguna sepeda seperti pelajar sekolah ini. Orang Jepang ini sangat disiplin ya. Dan sangat takat pada aturan. Jadi mereka tidak akan main robot jalan kalau belum lampunya hijau di sini. Ini mobil-mobil perhenti di sini. Kita baru jalan penyeberang ini kalau sudah hijau. Meskipun tadi bisa aja ya. Kendaraan berhenti di sini ada lowong di sini bisa jalan. Tapi ini Jepang loh ya. Mereka tidak akan mau melewati penyeberang ini kalau belum hijau. Nah, ini sudah hijau nih. Nah, sekarang saya jalan ya. Seperti mereka ini. Konferensi Icai kita yang saya ikuti tidak diadakan di dalam kampus baga sih University of Technology. Tapi diadakannya di gedung ini nih. Ya, gedung yang tinggi ini nih. Untuk ekshibisi yang di sini itu ada kantor setelit beauty. Jadi, perhenti itu punya kantor juga di sini. Maka, favorisnya adakan di gedung ini. Nah, ini jalan Jepang nih ya. Masih sepi nih. Orang Jepang itu baru mulai bekerja jam 9. Yuk, jalan lagi ke sana. Di sini, tempat parkir. Ini berada di basement. Jadi, kalau mau markian sepeda, motor, mobil, turun ke sini nih. Turun ke sini nih. Jadi, tidak ada kemacetan. Karena adanya kena-kena di pinggir jalan. Di bawah ini. Nah, ini gedung M. Kampus ya. Tempat salah satunya itu adalah kantor setelit Teotoyashi Uniquity Optimology. Yuk, kita jalan lagi ke sana. Menariknya di sini ya. Mesipun ini tidak ada lampu merah di sini. Namun, mobil-mobil segitu akan berhenti jika melihat ada penjalan kaki yang mau lewat. Ya, seperti mobil di depan saya ini. Dia berhenti. Karena ada yang mau lewat. Begitulah ya. Ketaatan orang Jepang bersih naun depan. Lihat itu ya. Itu lampu setepannya warna merah. Sebenarnya masih kosong kan. Tapi mereka belum mau menyeberang. Kalau belum hijau. Nah, kalau masih hijau itu. Saya juga ikut menyeberang nih. siswa-siswa sekolah di Jepang ini menggunakan sepeda. Mereka pergi sendiri. sepeda pun sudah disini aman. Karena jalur plastik ini digunakan juga untuk sepeda. Ini jarang ada keselakaan di sini. Tidak ada mobil menabrak sepeda. Masih ada rupanya ya. Telepon umum di sini. Biasanya pelajar asing itu lebih hemat menelpon ke negara itu dengan menggunakan telepon umum di sini. Ini teleponnya yang bisa digunakan untuk sambungan internasional. Wah, enak sekali ya dengan kaki di sini. Lebar-lebar dalam pedestriannya. Dan aman. Nah, ini salah satu minimarket di Jepang. Family Park. Di sini ada relawan yang membantu orang-orang kalau menyeberang jalan. Sudah di seberang sana. Ada juga di sini. Kita akan nyeberang di sini. Tunggu masih merah. Jadi mereka mungkin tidak digaji kali ya. Bekerja untuk kemanusiaan. Yuk, kita nyeberang. sungai kecil saja di Jepang. Di situ bersih. Airnya jernih. Tidak ada sampah-sampah. Saya sudah berada di sekitar pemukiman sini. Oh, ini buah apa ini ya? Seperti buah mangga atau buah apa ini? Tidak tahu saya namanya apa ini. Di kampus Toshihashi saya juga menemukan buah seperti ini. Tapi saya tidak berani memetiknya. Ya, tanpa izin. Ini daun-daun di sini itu sudah mulai agak coklat karena musim gugur itu sudah mulai mau masuk nih ya, musim gugur ini. Mungkin saya tidak tahu ini pohon mana yang sakura atau bukan. Di Jepang banyak sekali kita temukan vending machine seperti ini. Di sudut-sudut jalan. Tinggal masukin koin dan tetap pilih minuman atau makanan yang dijual di vending machine ini. anak sekolah ini menyeberang jalan ya. Sudah hijau baru boleh menyerang. Nah. lampunya masih merah. Meskipun sebenarnya dari arah sana itu belum tidak ada mobil yang lewat. Namun orang-orang Jepang ini tidak akan mau menyeberang jalan. Kalau belum berwarna hijau gitu. Kalau di Indonesia mungkin orang sudah menerobos ini. Sebuah tram listrik yang berjalan di antara kantineran lain. ini juga ini juga nih. Indonesia dulu punya tram listrik seperti ini di tahun Belanda. isinya padat dengan orang-orang anak sekolah dan para karyawan saya mau naik jembatan penyeberangan ini melihat dari atas nah ini pemenangan dari atas jembatan penyeberangan juga anak-anak sekolah para karyawan antri untuk menaik tram listrik di sekitar hotel asosial Toyohashi jadi stasiun di kota ini mungkin merupakan pusat-kotanya karena di sini banyak banyak kendaraan-kendaraan untuk berhenti untuk mengambut penumpang di sini apa hotel ini jaringan hotel yang banyak di Jepang saya pernah dulu minap di salah satu hotel apa di Kanazawa jadi kalau ke arah sini kita menuju ke stasiun jadi stasiun di Jepang itu itu menyatu dengan pusat perbelanjaan hotel dan sebagainya nah di Karasana itu adalah stasiun ya saya turun lagi ke sini nah ini sudut pemandangan lain dari lantai 2 di stasiun kereta Toyohashi kota Toyohashi tampak dari atas lantai 5 Bedung M.Campus selamat menikmati kereta dari stasiun Toyohashi saya mau beli minuman di vending machine ini kita cek dulu ya harganya ini macam-macam ya 130 yen 120 yen dan masukkan koinnya disini nih bisa 500 150 atau 10 yen atau pakai uang kertas seribu nah saya masukkan saya masukkan aja uang receh saya ini nih itu ada perpayaan nih nah itu ada 100 nah saya masukkan aja nih ya saya mau beli ini apa ya nah ini minuman anggur ini itu harganya 130 bisa masukkan di sini nih guys 100 kemudian eh 10 kemudian 10 lagi ya udah 10 lagi nah udah setekan ini nih nah luarnya kesana tuh di bawah itu ambil ya kalau uangnya lebih saya ada ada kembaliannya di sini nih ya semudah itu ya membeli minuman ya di vending machine banyak sekali ya di jepang ini vending machine seperti ini sekarang saya memasuki kawasan pemukiman di Toyohashi rumah-rumah orang Jepang ya stand seperti ini nih dua tingkat ya dan mengingatkan kita ya pada rumahnya Nobita outing 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 nah ini salah salah satu rumah orang Jepang dengan style Jepang lainnya banyak rumah seperti ini Oke guys sampai disini dulu jalan-jalan saya di kota Teohashi sampai jumpa pada video-video selanjutnya dadah ini apa ini ya bangunan tradisional Jepang ini apakah kuil atau apa Oke guys sampai disini jalan-jalan saya di sudut-sudut kota Teohashi sampai jumpa pada video-video selanjutnya